Beredar video viral di sebuah platform media sosial terkait dugaan adanya mal praktek yang terjadi di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dimana saat terjadinya persalinan di Puskesmas Kedungdung, kepala bayi tersebut diduga masih tertinggal dan ibu tersebut kembali menjalani operasi untuk mengeluarkan kepala bayi yang tertinggal tersebut. Inilah cuplikan sebuah video yang beredar di platform media sosial tentang seorang ibu di daerah Modung yang sedang menceritakan kembali kronologis kejadian sebelum bayinya meninggal dunia di dalam kandungan. Hal tersebut mengakibatkan kepala bayinya tertinggal di dalam kandungan. Dalam video tersebut, Muka Roma, ibu asal Modung yang merupakan ibu bayi tersebut menceritakan awalnya dirinya datang ke Puskesmas Kedungdung untuk meminta rujukan melahirkan ke rumah sakit Bangkalan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya Muka Roma melakukan persalinan di Puskesmas Kedungdung sehingga peristiwa ini pun terjadi. Muka Roma juga menyampaikan setelah menjalani proses persalinan di Puskesmas Kedungdung, Muka Roma dan keluarga melakukan operasi secara mandiri di fasilitas kesehatan di daerah Kamal untuk mengeluarkan kepala bayi yang tertinggal di dalam kandungan tersebut. Viralnya video tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Kedinkes Bangkalan yang disampaikannya dalam pre-release-nya di kantor Diskom Info Kabupaten Bangkalan. Memang pasien ini untuk tafsian persalinan tanggal 2 Februari 2023. Itu tafsian persalinan. Dan pasien datang ke Puskesmas Kedungdung. Awalnya ada epidannya, penanggung jawab desa, penubah orang ke Puskesmas Kedungdung. Dia datang tanggal 5 Maret 2023. Ya, 2024. Baik, 2024. Dari hasil tafsian itu pasien umur kehamilan 45 minggu. Jadi di sini, penginan persalinan ini berselisih 4-5 minggu selisihnya. Namun kondisi pasien itu baik, itu tidak susah. Dan juga kami perlu, kami sampaikan, tensi waktu itu 180. Jadi pasien kalau sudah tensi ibu hamil untuk menyemput kesalinan dengan tensi 180, jelas ini terjadi keacunan kehamilan. Itu istilahnya PB. Kenapa di sini perkembangan bayi tidak sesuai dengan umur kehamilan? Di sebabkan karena sudah terjadi keacunan kehamilan pada si ibu. Itu ya? Iya, disebabkan tensi yang penting. Itu istilah medisnya seperti itu. Istilahnya PB. Kan seperti itu. Nah, ini menghampat juga perkembangan bayi di dalam anggota. Di samping itu, pasien datang letak susang, ya, dengan PB 1 kilo atau seribu gang, dengan kondisi sudah meninggal. Apa yang disampaikan oleh dokter kondisi protek edi tadi terjadi masih hasil. Itu pasien sudah meninggal, bayi sudah meninggal antara 7-10 bayi. Tapi tidak bilang bayi ini, ya, letak dan terlihat sudah tidak. Dalam pris rilis tersebut, Kadinkes Bangkalan juga mengakui sebelumnya ibu tersebut juga mengalami kejadian yang sama saat melahirkan anak yang pertama. Kadinkes juga menambahkan ada faktor ek yang mempengaruhi kejadian tersebut, namun tidak dapat disampaikan dalam pris rilis. Mohabat Syahid, JTV